Hai 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 kembali lagi di FM Time Channel Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys kali ini kita berada di salah satu tempat wisata yang berada di daerah Jakarta Pusat yaitu lapangan banteng nah lapangan banteng ini merupakan salah satu tempat wisata gratis yang ada di daerah Jakarta tepatnya di daerah pasar baru kecamatan sawah besar Oke guys sebelum kita masuk ke dalam lapangan banteng ini ada baiknya kita mengenal sedikit sejarah berdirinya lapangan banteng jadi guys lapangan banteng ini mengalami banyak sekali perubahan nama sepanjang sejarahnya nah pada awalnya lapangan ini dikenal sebagai Waterloo Plain atau lapangan Waterloo nah kenapa karena ada tubuh yang berbentuk singa yang mengingatkan pada kemenangan Belanda atas Perancis di Waterloo belgia pada tahun 1815 kemudian pada tahun 1963 monumen pembebasan Irian Barat dibangun oleh Presiden Soekarno untuk mengenang pejuang Trikora yang berhasil membebaskan Irian Barat dari Belanda nah monumen ini berbentuk patung yang masih ada hingga sekarang nah ini dia guys patungnya nah guys kemudian perubahan nama lapangan dari Waterloo menjadi banteng terjadi karena keinginan untuk menghilangkan asosiasi dengan masa kolonial Belanda karena adanya keinginan untuk menghilangkan asosiasi dengan masa kolonial Belanda nama lapangan ini mengalami perubahan dari Waterloo menjadi banteng dan bahkan sempat juga dikenal sebagai lapangan singa nah setelah Indonesia merdeka nama singa dianggap terlalu identik dengan Belanda sehingga nama singa ini diganti dengan banteng seperti yang kita kenal pada saat ini yaitu lapangan banteng oke guys setelah mengenal sejarah dari lapangan banteng ini nah sekarang kita mau tahu aktivitas apa saja sih yang menarik yang bisa kita lakukan di dalam lapangan banteng ini oke guys seperti yang dilihat di dalam video ini nah disini anak-anak sedang bermain di playground jadi aktivitas pertama yang bisa kita lakukan adalah bermain jadi anak-anak bisa bermain mencoba berbagai macam permainan di dalam lapangan banteng ini dan tentunya permainan-permainan ini bisa dicoba secara gratis jadi bagi kalian yang ingin terlibur bersama keluarga lapangan banteng merupakan tempat yang cocok sekali karena disini ada playground anak dan nyaman juga dan bisa juga menjadi tempat piknik atau kuliner disini banyak sekali yang menjual makanan nanti kita akan lihat di dalam video ini penjual makanan atau wisata kuliner di lapangan banteng aktivitas selanjutnya yang bisa kita lakukan di dalam lapangan banteng ini yaitu untuk berolahraga seperti jogging, lari, bersepeda dan juga bermain bulu tangkis di lapangan banteng ini juga terdapat banyak sekali spot yang menarik dan juga tempat-tempat yang estetik dan rapi jadi makanya tidak heran kalau misalnya banyak yang berfoto dan juga membuat konten video di dalam lapangan banteng ini nah seperti yang kalian lihat sendiri di video ini di depan ada yang sudah memegang kamera disini mereka lagi membuat konten video untuk ditayangkan di sosial media aktivitas lain yang bisa kita lakukan di dalam lapangan banteng ini adalah duduk bersantai bersama keluarga dan juga para sahabat sambil menikmati keindahan dari lapangan banteng ini lapangan banteng buka dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam dari hari Senin sampai hari Jumat kemudian setiap hari Sabtu dan Minggu bukanya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 malam ada hal lain yang menarik di lapangan banteng ini yaitu adanya pertunjukan air mancur menari setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 18.30 dan 19.30 dimana terdapat air mancur yang berwarna-warni dan bisa menari dengan diiringi lagu-lagu tradisional nah karena kita datang di sore hari jadi kita tidak bisa melihat pertunjukan air mancur menari untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan mengenang jasa para pahlawan kita bisa membaca kutipan-kutipan dari para pahlawan Indonesia di dinding taman lapangan banteng ini nah ini dia guys tempat kuliner yang ada di lapangan banteng jadi kalian bisa jajan sepuas-puasnya disini karena banyak sekali penjual yang menjual beraneka ragam makanan dan masakan selamat menikmati oke guys sampai disini dulu ya video kita kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menjadi inspirasi dan tempat rekomendasi untuk kalian berlibur bersama keluarga terima kasih thanks for watching guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati